Tadinya band kami itu Perahu Kertas Perahu Kertas Karena gue sama Dimensi Hardy Punya band sebelumnya kita bikin lagu Judulnya Perahu Kertas Akhirnya Joy ngeband yuk Ayo bikin Rilis lagu pertama kita di dunia Antusias dong Ini dia depan banget cerita gue yang ini nih Kita cari di Youtube band kita Yang muncul ribuan Mau di Ayunda bro Gila band gue mana Karena kita bikin musiknya secara alami Tidak di depan komputer gitu Di saat kita dengerin lagu kita sendiri Kita, oh iya gak boleh nih Ada judul lagunya Jangan dulu mengelap keringat Wah gak boleh nyerah nih Disini aja nih Kita harus sampai gol Biarkan basah aja berarti gitu Iya Ampe garis finish kan Halo sahabat media Indonesia Teman-teman media Indonesia semua Kali ini gue Yaakub Dari media Indonesia udah kedatangan band rock Band rock keren nih Namanya Prau Kertas Awalnya kita kenalan dulu kali ya Biar temen-temen media Indonesia tau Dari masnya dulu Boleh? Nama saya Manjoy Saya orang Bekasi Posisinya Oh posisi Saya drummer Kok lagi bingung dengan posisi tubuh nih Gini aman gak sih? Nama gue Chandra Kim Posisinya Vokal dan gitar Nama gue Dimensi Ardi Di Bass Kita pertanyaan-pertanyaan yang simple dulu ya Yoi Yang standar dulu Yang standar dulu perkenalan Biar tau Ini siapa yang mau jawab Mas Chandra Kim kali ya? Chandra Kim biasanya Ya Prau Kertas itu pertama kali berlayar Kita pertama kali latihan di studio Itu tanggal 9 September 2016 Berapa tahun sih bro? 2, 4, 6, 6, 7 Wih 8 tahun September tahun ini 8 tahun 8 tahun itu angka yang sangat baik ya Infinity ya Berarti tahun ini kita akan mendapatkan rejeki yang Sangat berlimpah Prau Kertas itu artinya apa sih? Artinya apa sih? Definisinya gitu Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali ya Ah Perahu Kertas Tadinya band kami itu Perahu Kertas Perahu Kertas Karena gue sama Dimensi Ardi Punya band sebelumnya Kita bikin lagu Judulnya Perahu Kertas Akhirnya Joy ngeband yuk Ayo bikin Rilis lagu pertama kita Di dunia Antusias dong Wah Ini dia demen banget cerita gue yang ini nih Chant Kita cari di Youtube band kita Chant Yang muncul ribuan mau di Ayunda bro Gila band gue mana Akhirnya Hanya hilangin Gak pake spasi Perahu Kertas Sesimpel itu Oh bukan dari Aku ulik-ulik Apa dari bahasa Gayo bukan ya? Iya Nih Tadinya ngasal Tadinya ngasal Yaudah hanya hilangin Oh aneh banget tuh Tapi nya jadi Ternyata iya bahasa daerah Perahu Menggulu 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 Oh iya ya dari situ Udah gas aja Iya gas aja Karena sudah terlalu cinta dengan Perahu Kertasnya Jadi kayak Ganti yang lain tuh kayak berat gitu loh Yaudah deh hanya hilangin Tetep maknanya sama Perahu Kertas Nah kenapa Perahu Kertas? Perahu Kertas Kita mengambil filosofi dari Zaman Xing Shui ya Kaisar Cina kuno Jadi kalau Perahu Kertas kan Sesuatu kapal yang dibuat dari kertas Kita taruh di sungai Biasanya kan orang main kertas Mengalir mengikuti Ajaran sungai Tapi kan orang bilang Oh kita kan rusak Tenggelam kan kertas Kita buat lagi aja Kita ambil kertas baru Kita buat lagi As simple as that Iya semangatnya selalu Iya 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 Udah itu Keren ya Pokoknya kalau bahasa apa Bikin lagi aja Bikin lagi aja Karena itu kita juga menandakan Bahwa segala sesuatu di dunia ini Tidak sempurna Kayak kadang Perahu juga Perahu Kertas bisa tenggelam Tapi Tinggal pilihan kita Mau bangkit lagi Membuatnya dari Semangatnya dari Awal lagi atau tidak Jadi itu Mandarin ya Oke oke Filosofis banget Ini tapi di IG Kalian juga menamai diri Itu sebagai Band Rock Motivasi Ya Ini Bener gak ini Dan Ini juga Banyak yang masih Pengen tau Pastikan Temen-temen media Indonesia Pasti pengen tau Ini apa maksudnya nih Band Rock Motivasi Itu Boleh mungkin ini Biar gak Diam aja ya bang Ini manjoy 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 Kenapa band Motivasi Candra Dia over Gila Jadi gini mas Perahu Kertas itu Pada saat Kebentuk awal Kita komitmen Bahwa kita Gak usah ada referensi Bermusik yuk Biar referensinya Disimpan di dalam hati Sendiri-sendiri aja Kita pengen jadi band yang Yaudah Bikin karyanya Secara natural aja Ketemu di studio Dia duduk di drum Gue main gitar Yuk bikin apa yang terjadi nih Jadi pake bahasa musikal Dan bikin lagunya juga gitu Jadi kita bikin lirik Sesuai Kita gak pengen yang Bikin apa ya Yang orang menarik Kita bener-bener bikin yang Sedang kita alami Kayak adaptasi Atau mati Itu kita bikin pas pandemi Kita bikin merah Membiru Itu menceritakan tentang Babak belurnya Perjalanan musikal Tiap personil Perahu kertas Ini aku Di saat kita Krisis jati diri Kita kayaknya gak boleh deh Kita harus percaya diri Dengan apa yang kita punya gitu Semua kita bikin Secara Yaudah Apa yang kita rasain aja Apa yang perahu kertas Apa tuh Subjektif banget Gitu bikin lagu Tapi ternyata di 3-4 tahun belakangan Mulai tuh Muncul Mereka meneklarasikan Namanya penjelajah Perahu kertas Fan base nya Perahu kertas Penjelajah Nah itu pertama kali mereka posting Mereka langsung nulis Perahu kertas Band rock motivasi Oh dari Fan base ya Ternyata Iya terus Band rock motivasi Terus yaudah Gue jabarin dong Judul-judul lagu Perahu kertas Selama 3 tahun belakangan Nah iya Kita motivasi semua Padahal motivasinya Buat diri sendiri Kayak ini aku Krisis jati diri Ya buat gue aja Gue pengen Lagu ini Mengingatkan Untuk diri gue dulu deh Kalau orang lain Ternyata Imbasnya terkena dampak positif juga Berarti itu adalah nilai plusnya Dan ternyata teman-teman penjelajah Yang bikin Prakutas band rock motivasi Jadi semuanya Jadi emang Iya dong Kita Menginfluensi diri sendiri awalnya Ternyata banyak juga teman-teman Yang terinfluence Jadi membuktikan Bahwa kami adalah orang-orang bermasalah Bertiga Iya kan Yang butuh motivasi Dari mana motivasi itu Dari lagu-lagu kami sendiri Jadi Kita berharapnya sih Kita rilis lagu Di saat kita dengerin lagu kita sendiri Kita Oh iya gak boleh nih Ada judul lagunya Jangan dulu mengelap keringat Wah gak boleh nyerah nih Disini aja nih Kita harus sampai gol Jangan dulu mengelap Jui bro Biarkan basah aja berarti gitu Iya Sampai garis finish kan Iya 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 Ini jadi Apa menarik nih Mas juga Mas-mas semua ini disebut Band organik ya Organik rock Itu Aku bingung Gimana sih maksudnya Apa yang membedakan rock Musik lain itu Dengan Musik dari perau kertas Apa sih Khasnya gitu Ciri khasnya itu Selain tadi yang Identitasnya tadi kan Identitas musiknya yang Bikin semangat orang Silahkan ini Bung manjoy Bisa dipegangin aja ya mas Oke boleh Gak bisa Gak bisa Emang tugas saya Gak bisa Tuh kan Di operasi Mau lupa Gak bisa Balik lagi ke tadi Komitmen perau kertas Awal kita pengen bikin lagu Gak ada referensi Kita gak ada ngobrolin musik Sebelum masuk studio Kita gak mau bikin Karyanya tuh Di depan komputer Kita maunya di dalam studio Gue megang gitar Dia megang drum Dia megang bass Ayo pake bahasa musikal Abis First kemana nih Instrumentnya Jebret 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 Kayak gitu Nah Kebetulan gue pribadi Suka sama Siloan Seven Setiap Mas Eros Dulu ditanya Genre kalian apa sih Genre kami Siloan Seven Kayak seru aja gitu Iya kayak Percaya diri gitu Yaudah gue sama anak-anak Genre kita perau kertas Pas besok meeting Kayaknya gak percaya diri Akhirnya Kayak terlalu berat Bawa namun perau kertas Akhirnya Kita suka dengan hal-hal Yang nyelene aja Yaudah Organic rock Organic itu kan alami Karena kita bikin musiknya Secara alami Tidak di depan komputer Jadi organic rock Adalah band rock Yang bikin musiknya Secara jamming Di dalam studio Tidak terlalu Diracuni oleh teknologi Di depan komputer Bahkan album pertama kita Semua lagu 6 lagu tuh live recording Sekali jalan Langsung di preat Organic rock Keren banget Ini Kalau ininya Lirik-liriknya tuh sama juga gitu Kan kalau musik Masih bisa lah Jamming Nah iya makanya 3 tahun pertama Di album-album Awal mini album kita itu 50-60% Lagu-lagu kita tuh Instrumental Jadi liriknya dikit Karena tadi Kita berawal dari jamming mas Jadi musiknya dulu Baru masukin lirik Belakangan Cuman 3-4 tahun belakangan nih Mulai beradaptasi lah Pelan-pelan lah Mulai bikin lagunya dulu Baru kita jammingkan Di dalam studio gitu Pernah kita Rekaman ya Rekaman drum Waktu itu sama Ada salah satu produser Ya kita mau nyoba Coba yuk Di depan komputer Kayak apa sih Nge-guide drumnya Dia gak dapet-dapet tuh Pas rekaman 3 shift ya Akhirnya Yaudah kita meeting Kita balik lagi yuk Rootsnya Perahu Kertas Apa sih Kita band jamming Yaudah lagu yang rekaman kita itu Kita bawa latihan dulu deh Baru dapet Sekali tag Selesai Jadi emang Perahu Kertas tuh Malah lebih enjoy Iya Manusia enjoy Malah lebih Bukan berarti itu tidak Tidak work ya Maksudnya kita juga masih di depan komputer Cuma untuk konsep perahu kertas Kita pengennya seorganik itu Nasi organik Nasi yang sehat Organik rock Rock yang sehat Tanpa Pepsi Sida Pepsi Sida Ini personilnya sehat semua nih ya Alhamdulillah mas Amin Cek apa nih Jangan kalau di cek Ini kan unik banget ya Mas apa Satu sisi Band ini lahir juga dari Jamming-jamming Terus jadi Apa namanya Jadi karya gitu ya Apa ya Yang menginfluence kalian Boleh dibocorin gak Buat temen-temen Fansnya tadi apa Fansnya itu tadi mas Penjelajah Penjelajah ini kan Pengen tau pasti kan Yang menginfluence ketiganya itu apa sih Kan pasti juga Meskipun jamming-jamming Pasti beda dong Ada yang suka Musik rock Kayak alternatif mungkin Atau British kali Atau seperti apa Satu-satu boleh lah Influence-nya mungkin Ini sengaja biar Oh iya Cari topik pertanyaan Bisa jawab ya Bisa jawab Badi Iya Ini pun lama kayaknya Gimana jawabnya Lu dulu deh Gak gue tau Gue mau jawab apa Oh dari kanan Oh dari channel Kalau gue Muse Royal Bloods Terus Dulu awal-awal juga suka sama Laruku juga Royal Bloods Duo kan ya Royal Bloods Duo kan Makanya 192 kan Ntar lu denger deh Asik juga referensi Tapi jujur Aku kan dengerin juga ya Prau Pertas Pas denger Ada Muse-nya sih Iya itu dia Iya kan Ada Muse-nya Royal Bloods baru tau dari Langsung dari personilnya Terasa banget sih emang Dan Mantep banget Jarang banget di Indonesia Ini lanjut Vokalisnya Kalau gue Yang menggerakkan gue Untuk bikin band baru Kayak Prau Pertas tuh Nafi Kula Kalau gue suka Nafi Kula Gue suka Ceylon 7 Angels and Airwaves Satu lagi siapa ya Mr. Big Nah Nafi Kula Ceylon 7 Angels and Airwaves Mr. Big Mr. Big Billy Sehan Iya 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 Itu hero gue sih Empat Empat itu ya Empat gue pergi Gapapa Eh jangan Oh iya jangan Kan gak ada empat Mulai ada nanti Tambahan Adisional Nah ini nih Bung Manjoy Kalau saya tuh Jadi di gar-garit hidung mulu Curiga gue Curiga ya Kalau saya terinfluen Sama Curiga The Cardigans Baru ke Indonesia tuh Iya 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 The Cardigans sama Oh ini Noah Noah Udah mas Itu aja Noah Yang Antapani Noah Ben Antapani Gak nyambung dia nih Gak sejauh itu Gak sejauh ini ya Aduh Iya 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 itu deh Gue udah tau Lo suka Noah Gara-gara masuk Firefly musical Ini kalau boleh Dijelasin juga nih Berikutnya Dari Dari 2016 ini Sampai 2024 ini Udah nelurin Berapa EP Atau album Boleh ceritain Apakah Punya keterkaitan Antara EP Sebelumnya Dan berikutnya Dan juga Mungkin Pernah denger juga Aku riset Ada short movie ya Short movie bikin itu Boleh dijelasin gak Ke teman-teman itu Gimana sih Jadi Selain kita pengen Jadi band yang Berkaryanya secara Natural Kita Prawo Kertas tuh Pertama kali Duduk bareng Kita langsung pengen Bikin album Prawo Kertas udah nih Kita bikin album Langsung nih 2016 tuh Tapi ternyata Yang terjadi adalah Kita malah Membuat 2 EP 10 single Dan albumnya baru 2020 Tidak semudah itu Ternyata bro Tidak semudah itu Kawan 4 tahun 4 tahun baru jadi Full albumnya Tapi sebelum itu Kita udah rilis 2 EP 10 single Tapi justru kita Merasa beruntung Itulah yang dinamakan Tuhan lebih tahu Kapan waktu yang tepat sih Album itu kan sesuatu yang Sakral ya Album pertama lagi Jadi kita ngerasanya Pas kemarin akhirnya Album Adaptasi Otomati rilis Wah bener nih Emang harus 2020 Rilisnya nih 2021 Sorry 2022 ternyata Ya Allah Ini beneran vokalisnya gak nih Oh 2020 singlenya ya Adaptasi Otomati 2022 baru rilis Full album tuh Yang Jager itu Yang itu kan Tadi yang Adaptasi Otomati Yaitu yang bikin Jalan lah Nah Kenapa kita sampai Bikin short movie Itu di 2019 kah 2021 Dia Diam-diam tau kan Apal gue pelupa nih Dia juga apa Ya kita Band yang haus Akan karya gitu loh mas Jadi kayak tiap tahun Harus 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 bikin karya Nah Kita tadinya itu Mau rilis full album 2020 2020 20 20 20 20 Pak manager Lebih tau sekarang Pak manager Pasti lebih tau Dia gurusin Kita harusnya Rilis full album 2021 Materi udah siap Semuanya udah siap Pandemi lagi PSBB 2 Kalau masalah Jadi akhirnya Wah ini kalau rilis Gila sih Kayak momentumnya Hilang nih Yaudah deh Akhirnya mundur setahun deh Tahun depan aja Tapi kan Materi udah ada Sebenernya Materi udah Udah master Dan lain-lainnya Cuman jadinya kan Tahun itu Jadi gak rilis apa-apa Akhirnya bikin short movie Buat biar Rockertas tetep merilis sesuatu lah Kita bikin EP Alter Ego Elektronik musik itu Oh elektronik musik Yang biasa yang gak di depan komputer nih Full depan komputer Tapi alter ego ini Nama 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 genrenya Plare Short movie itu juga Salah satu karya kita yang Bisa kita bikin ya Tentang zombie Jadi Albumnya trilogi Gitu Single Zombie Karena kita bertiga suka film zombie Pas seneng Film zombie Prokertas kan selama bertahun-tahun Sampai 2023 Gak ada lagu cinta tuh Nah pas bikin Alter Ego Elektronik Bikin film Pengen rilis lagu cinta Tapi gak cinta gimana Zombie aja Tapi jatuh cinta ya Story of George namanya Story of George Keren banget Ada sequel gak? Ada sequelnya gak? Sequel Pengen-pengen ada Biasanya gitu tuh Ada sequel Nanti pengen ada Nextnya ya Nextnya Kita tungguin nih Soalnya Tentang Godzilla Penjelajah nih Sahabat Penjelajah Yui Tungguin Sahabat dan penjelajah Wih Adi Mantap 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 Wih Terus Mulai Seru-seru Mulai di Apa ya Produsery gitu Mulai aktif Kalian Menjelajah kemana-mana Itu Dari kapan sih Kalau boleh tau Maksudnya Dari panggung ke panggung Ada momennya gak sih Kapan Dari Dari 2017 Di musika kan ya Musika kan ya 17 dong Gue nyebut Nama event gak apa-apa gak sih Gak apa-apa kan ya Gak apa-apa Gak apa-apa Saja kan ya Jadi Tiap tahun itu Perahu kertas Momentumnya beda-beda tuh Jadi gimana caranya Biar kita tetap bisa survive lah Kita cari momentum lagi Cari momentum lagi Cari Cari peluangnya lah Tiap tahunnya gitu 2017 Kita ikutan Go ahead Nah itu People Challenge Nah itu kita masuk final Final Gara-gara itu Setahun kita Diajak event-eventnya Sound Sessions Terus diundang ke Sound Renalin juga Waktu itu Bali Di Bali Nah Jalan tuh 2018 Kita momentumnya dengan Levi's Kita ikutan Levi's Band Hunt Runner Up Jalan sama Levi's Jadi bikin Prokortas Survive Tour 19 Rilis Label ya Sama Universal Musik Indonesia Waktu itu Gara-gara Levi's 2020 Ikutan Levi's lagi Juara 1 Kita bikin Tour Terus bikin Intimate Showcase 2021 Jalan lagi Nah sekarang Kita sama Firefly Records Oke Under Musica Under Musica ya Sekarang Jadi lagi jalan Sama mereka Sebelum ke pertanyaan terakhir Sebelum kan sebelum lagi Sebelum kan sebelum lagi Gue penasaran aja ini Apa namanya Dari temen-temen Dari temen-temen sendiri Oh dari temen-temen Dari temen-temen Personil Apa namanya Pengen featuring Sama siapa sih Mungkin ke depannya kan Ini seru nih Kayaknya kan Pasti punya Referensi yang Beda-beda Jadi Jangan diskusi gitu ya Satu-satu Kita tanya Langsung jawab Siapa nih Kira-kira Apa Gue sama mau di Ayunda sih Oh biar Perahu kertas Itu bukan setelah dia menikah lu Oh ya Jangan deh Siapa ya Enggak deh Enggak gue tetep Mau di Ayunda Kalau apapun lah Terserah sama dia Mau film Mau musik ya Alasannya apa Pintar Suka aja Suka aja Enggak ada Alasan musikal Atau apapun Gue Gue pengen sama Isyana sih Biar kan Kalau Isyana Biar Skill bermusiknya Bisa kita keluarin semua Buat Kayak buat suatu Project single Yang full skill Gue pengen sih Iya apalagi Isyana yang sekarang Biar skillnya keluar Kalau Bung Chandra Muse kali ya Seru ya Gak apa-apa kan Gak apa-apa Gak apa-apa sih Senang banget loh Sangat Muse kali ya Tidak mungkin bro Gak ada yang gak mungkin Benar Benar Kan ditonton juga Sama Bellamy Amir Bellamy Apa kabar Tiye kabare Nengkono Ape-ape Sehat-sehat terus Salam karo keluarga Keren banget Ewan Coba-coba Ngomong bahasa Muse bro Aman Afikula Aman Afikula ya Beli Robi Beli Robi Jadi digabung Prokertas Muse Navikula Amin Amin Paling ini terakhir banget nih Serius loh Serius ini udah Terakhir banget Mujarap Album baru Album baru Insya Allah Dalam bulan-bulan terdekat ini Bulan depan Tanggal 16 Kita rilis single baru 16 Februari 16 Februari Habis itu Dalam waktu Bulan yang terdekat Kita mau langsung Rilis Album baru Full Wow 8 lagu Album penuh kedua Setelah ada Bocoran gak Dikit apa Kayak gitu Bocorannya Kita 3 single Udah kita Rilis kemarin Ada Love is pure Go away Sama Jauh Dari Rumah Tanggal 16 besok Single keempat Dari Coming Soon Rilis album Coming Soon Rilis album Apa sih Keren-keren Ini ada Lirik Bahasa Inggris ya Ada Tapi kayak Nyempil-nyempil Gitu doang Dalam lagu Dikit-dikit doang Oke Kayak siapa tau Nyampe nih ke negeri Jihad-Jiran Gitu kan Jihad-Jihad Jiran Nyampe nih Nyampe Amin 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 Oke Setelah Berapa menit Udah ngobrol Nggak kerasa Setengah jam lebih Bahkan ya Ngobrol sama temen-temen Prau Kertas Kita jadi tau juga Jangan sering penasaran Apa sih Prau Kertas tuh Filosofinya apa Kita udah dapet semua Informasinya Rencana mereka ke depan Gimana Pokoknya terima kasih Buat Rilis 3 Sukses terus Maju terus Albumnya semoga Sukses ya Amin Yang album berikutnya ini 16 Februari Jangan lupa Baru Launching lagi Mereka Lagu baru ya Sukses terus Buat Pro Kertas Tambien Riu Sampai jumpa di video selanjutnya.